Hukum 90-10 Belum ya? Belum pernah denger ya? Jadi hukum 90-10 90 strip 10 Artinya begini 10% dalam kehidupan kita ini Kejadiannya itu tidak terkontrol Saudara gak bisa Menebak, saudara gak bisa Mengontrol yang 10% ini Saudara berangkat kerja Tiba-tiba macet di jalan Saudara gak bisa ngontrol Saudara gak bisa expect Perjalanan saudara Gak pake macet gitu ya Saudara gak bisa expect itu Lalu saudara kerja Tiba-tiba saudara gak dibayar Itu saudara gak bisa ngontrol Itu cuma 10% dalam kehidupan kita Apa yang terjadi seperti itu Saudara enak-enak mau belajar Tiba-tiba lampu mati Saudara gak bisa ngontrol Itu cuma terjadi cuma 10% Hal-hal yang tidak terkontrol Itu dalam hidup kita itu cuma 10% Sedangkan yang 90% Di dalam kehidupan kita itu bisa dikontrol Itu tergantung kepada reaksi kita Tergantung pada respon kita Terhadap apa yang terjadi Di dalam kehidupan ini Itulah yang dimaksud dengan hukum 90-10 90-10 Contoh Saudara Pagi hari mau berangkat kerja Waktunya udah mepet Traffic light Merah Saudara bisa mengambil keputusan Mau berhenti Atau mau terus Gitu ya Saudara melanggar Lalu saudara Pas di traffic light Saudara tolak-tolak kiri kanan Oh gak ada kendaraan Gitu ya Saudara langsung terabas Traffic light Merah Genjot terus Karena apa saudara pikir Ah Supaya saya gak terlambat Sampai di kantor Tapi saudara lupa Ada polisi yang ngumpet Begitu saudara terabas lampu merah Polisi ngumpet keluar Prit Saudara kena semprit Biasa Ini kita bicara di Indonesia Saudara ya Polisi Indonesia Begitu nyemprit kan mesti ada Ada acaranya Saudara dimintain SDNK Dimintain SIM Dibawa ke kantor polisi Waduh saudara sudah Waktunya mepet Saudara harus berangkat Ke kantor polisi Nah di kantor polisi Saudara diajak berdamai Dia bilang begini Polisinya ngomong begini Kamu ini kalau Sidang Dendanya 1 juta 500 Sekarang ada Ada apa Tarif baru Melanggar lampu merah 1 juta 500 Jadi bagaimana Mau sidang Atau mau damai Kalau damai 500 saja Kita kira begitu ya Saudara milih apa Karena saudara gak mau repot Saudara milih Damai Saudara keluarkan Kau patching Saudara bayar Dah Damai Tapi Itu semua makan waktu Saudara Akhirnya saudara berangkat Sampai di kantor Telat Bos saudara sudah Nunggu di depan pintu Begitu datang Saudara dimarahi Sama bos saudara Ngamuk dia Akhirnya Saudara sudah kesel Pagi-pagi Dimarahi sekali Saudara emosi Bos saudara Sudara lawan Ribut Akhirnya bos saudara Berkata Sudah Gini aja Lu pulang aja Sekarang Dipecat Saudara Ya Saudara berangkat Punya kerjaan Pulang tanpa pekerjaan No job Jobless Ini yang dimaksudkan 90% Dalam kehidupan kita Itu bisa Kita handle Bisa kita Kontrol Saudara mau nyalakan siapa Lampu merah Tidak bisa Karena lampu merah Tidak bisa Saudara kontrol Tapi keputusan Saudara terhadap Lampu merah Tadi itu Akan menentukan Apa yang terjadi Selanjutnya Nah saya bandingin Sekarang ketika Saudara melihat Lampu merah Saudara ambil Keputusan Berhenti Meskipun Lihat kiri kanan Tidak ada kendaraan Tidak ada polisi Saudara berhenti Saudara taat Peraturan lalu lintas Lalu saudara jalan Biasa Sampai di Di Tempat kerja Saudara pas Tidak telat Tinggal satu menit Tapi tidak telat Saudara datang Di kantor Dengan penuh Suka cita Saudara ketemu Teman-teman Saudara ketemu Bos Lalu bos Saudara tanya Kenapa kamu Suka cita Pagi ini Ketemu teman-teman Saudara berkata Good morning Semuanya baik Pulang kerja Selesai Saudara pulang Sampai rumah Saudara happy 90% Dari hidup ini Bisa dikontrol Diawali Dengan sesuatu Yang sama Tetapi dengan Keputusan yang berbeda Hasilnya beda Amen Karena itu Saudara Pagi hari ini Saya ingin mengajak Saudara Untuk melihat Kebenaran ini Mengapa Di keputusan yang pertama Tadi Hasilnya jelek Saudara berangkat Punya pekerjaan Pulang Tidak punya pekerjaan Kira-kira Karena apa Karena keputusan kita sendiri Karena reaksi kita sendiri Hari ini Saya ingin mengajak Saudara melihat Bahwa Alkitab itu Mengajarkan kepada kita Khususnya orang percaya Ini suatu gaya hidup Yang mampu Mengontrol 90% ini Sehingga kita Berhasil Melewati Setiap tikungan Dalam kehidupan kita Itu dengan baik Hasilnya baik Bagaimana Alkitab Mengajarkan kepada kita Tentang hal ini Supaya 90% Apa yang kita lakukan Itu berhasil dengan baik Tidak ada lagi Hidup yang bersyukur Hidup yang mengucap syukur Kepada Tuhan Nah pagi hari ini Kita akan Bicarakan Bagaimana kita Mempraktekkan Gaya hidup Yang bersyukur ini Karena banyak orang Kristen Bicara bersyukur Tapi Kenyataan dalam hidupnya Tidak bersyukur Pagi hari ini Saya ingin mengajak Secara praktis Kita untuk memikirkan Gaya hidup Yang bersyukur Itu gimana sih Apakah gaya hidup Yang bersyukur Itu Ngerimo Orang Jawa bilang Ngerimo Terima saja Pasra saja Apakah itu bersyukur Mari kita buka Alkitab kita Masmur Fasal yang Keseratus Ayat 1 Sampai 5 Bagaimana sih Gaya hidup Yang bersyukur Masmur 100 Ayat 1 Sampai 5 Masmur Untuk korban Syukur Bersorak Soraklah Bagi Tuhan Hai seluruh Bumi Beribadalah Kepada Tuhan Dengan sukacita Datanglah Kehadapannya Dengan sorak Sorai Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Dialah Yang menjadikan Kita Dan punya Dialah Kita Umatnya Dan kawanan Domba Gembalaannya Masuklah Melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya Dengan puji-pujian Bersyukurlah Kepadanya Dan pujilah Namanya Sebab Tuhan Itu baik Kasih setiannya Untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya Tetap Turun-temurun Setelah pagi hari ini Saya ingin Tidak Saya ingin mengajak Saudara Bukan hanya Mengerti Tentang hidup Yang bersyukur Tapi Mempraktekkan Hidup Yang bersyukur Nanti Saudara Melihat Sendiri Bedanya Rasakan Sendiri Bedanya Nah Bagaimana Hidup Yang bersyukur Yang pertama Kita Mempraktekkan Hidup Bersyukur Dengan melihat Hidup Ini Sebagai Ibadah Ayat Yang ketiga Yang kedua Berkata Beribadalah Kepada Tuhan Dengan Sukacita Datanglah Kehadapannya Dengan sorak-sorai Ketahuilah Bahwa Tuhan Allah Dialah Yang menjadikan Kita Dan punya Dialah Kita Umatnya Dan kawanan Domba Gembalaannya Saudara Kalau hari ini Kita bisa percaya Tuhan Yesus Itu Sungguh Karena kasih karunia Karena kebaikan Tuhan Bukan karena kebaikan Saudara Sehingga Kita bisa Mendapat Anugerah Keselamatan Dari Tuhan Kita Ini Orang-orang Yang sudah Diselamatkan Oleh Tuhan Sudah Dibeli Dengan Kematian Yesus Di Kayu Salib 2000 tahun Yang lalu Sehingga Pagi Hari ini Kita Boleh Menjadi Miliknya Umatnya Alkitab Berkata Sebagai Domba Gembalaannya Itu Luar biasa Saudara Ya Artinya Saudara Dibeli Oleh Tuhan Dari hidup Yang sia-sia Dari hidup Yang seharusnya Mati Binasa Menjadi Hidup Yang Punya Anugerah Tuhan Hidup Kekal Hidup Bersama Tuhan Bayangkan Saudara Seperti Seorang Yang sudah Mendapatkan Keputusan Hukuman Mati Tiba-tiba Dibebaskan Karena Ada Orang Yang Menggantikan Saudara Ada Orang Yang Rela Mati Buat Menggantikan Saudara Sehingga Hukuman Mati Saudara Dibatalkan Saudara Dibebaskan Ini Satu Keadaan Dimana Kita Bisa Melihat Hidup Ini Sebagai Orang Percaya Bahwa Hidup Ini Sebuah Ibadah Sehingga Saudara Yang Dulunya Hidup Bagi Diri Saudara Sendiri Sekarang Saudara Hidup Bagi Tuhan Yang Sudah Membeli Hidup Kita Seperti Apa Yang Saya Alami Ketika Saya Masih Mudah Ketika Saya Masih Mahasiswa Saya Tahu Betul Kalau Dari Segi Kemampuan Finansial Kemampuan Ekonomi Saya Saya Tidak Bakal Bisa Jadi Insinyur Tidak Bakal Tapi Karena Pertolongan Tuhan Saya Boleh Jadi Insinyur Boleh Menyelesaikan Studi Saya Sehingga Saya Tahu Betul Bahwa Ketika Saya Menyelesaikan Studi Saya Saya Tahu Studi Saya Itu Miliknya Tuhan Dan Ketika Saya Hidup Diberkati Tuhan Setelah Selesai Studi Saya Berkata Sama Tuhan Tuhan Hidup Saya Ini Milik Tuhan Mau Jadi Kenapa Saya Saya Ikut Saya Mau Mengikut Engkau Dan Saya Melihat Satu Perubahan Hidup Yang Besar Sekali Dalam Kehidupan Saya Kalau Sebelum Saya Percaya Kepada Yesus Sebelum Saya Mengenal Yesus Hidup Saya Penuh Khawatir Saya Tidak Tau Besok Masa Depan Saya Ini Bagaimana Tidak Tau Tapi Begitu Saya Dibeli Sama Yesus Dimenangkan Sama Tuhan Saya Melihat Satu Persatu Kehidupan Saya Diubahkan Oleh Tuhan Dan Saya Boleh Menikmati Hidup Ini Rasa Khawatir Diangkat Dalam Kehidupan Saya Sudah Tidak Punya Lagi Rasa Khawatir Akan Masa Depan Saya Mengalir Bersama Tuhan Hari Lepas Hari Sampai Ketika Saya Diberkati Tuhan Dengan Satu Posisi Kedudukan Yang cukup Baik Di Indonesia Saya Melihat Tuhan Engkau Ini Luar Biasa Ajaib Dalam Kehidupan Yang Saya Rasakan Sendiri Dari Anak Orang Miskin Bisa Duduk Makan Semeja Dengan Presiden Dengan Menteri Dengan Jenderal Tidak Pernah Terpikirkan Itu Dalam Pikiran Saya Sedara Tapi Itulah Yang Terjadi Saya Melihat Hidup Yang Diubahkan Oleh Tuhan Karena Hari Ini Saya Mau Kasi Tahu Sedara Kalau Ada Yang Masih Punya Rasa Khawatir Akan Masa Depan Khawatir Akan Hari Esok Bagaimana Hari Ini Saya Kasi Sedara Jangan Khawatir Amen Jangan Khawatir Karena Hidup Sedara Itu Hidup Orang Yang Percaya Itu Hidup Yang Sudah Dibeli Sama Tuhan Hidup Yang Sudah Diambil Otoritasnya Dari Setan Menjadi Otoritas Yang Memiliki Hidup Sedara Adalah Tuhan Hidup Dari Diluar Hadirat Tuhan Sekarang Dibawa Di Dalam Satu Kehidupan Di Dalam Hadirat Tuhan Di Dalam Tanggungjawab Tuhan Jadi Seharusnya Orang Percaya Tidak Perlu Khawatir Amen Karena Hidup Ini Bukan Milik Kita Sendiri Hidup Ini Sudah Dibeli Karena Orang Percaya Orang Kristen Tidak Boleh Hidup Semau Gue Hidup Seenaknya Sendiri Tidak Bisa Saudara Meskipun Saudara Bisa Kerja Bisa Cari Duit Tapi Duit Saudara Itu Miliknya Tuhan Tenaga Saudara Itu Miliknya Tuhan Kayak Tadi Bersaksi Kalau Kita Mau Kehilangan Penglihatan Kita Dalam Satu Detik Bisa Kehilangan Penglihatan Kalau Hari Ini Telinga Kita Masih Bisa Mendengar Dengan Jelas Itu Karena Tuhan Kebaikannya Dalam Hidup Kita Luar Biasa Jadi Andai Kata Hari Ini Saudara Masih Kuat Masih Bisa Bekerja Masih Begisah Sekolah Masih Pinter Dan Sebagainya Ingat Bahwa Semuanya Itu Miliknya Tuhan Waktu Kita Ini Dipinjem Tuhan Kira-kira Begitu Ya Dikasih Kita Pinjem Waktu Ini Supaya Apa Di Dalam Waktu Ini Kita Menggunakannya Dengan Baik Dengan Sungguh Sungguh Untuk Memuliakan Dia Kalau Hari Ini Saudara Masih bisa Sekolah Ingat Sekolah Saudara Itu Ibadah Kepada Tuhan Jadi Saya katakan Hidup Kita Ini Ibadah Kepada Tuhan Jadi Kalau Hari Ini Jantung Kita Berdenyut Paru 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 Kita Ini Masih Bisa Berkembang Itu Karena Tuhan Mengizinkan Kita Masih Diizinkan Untuk Beribadah Kepada Tuhan Hidup Ini Untuk Supaya Beribadah Kepada Tuhan Bukan Beribadah Kepada Duit Semua Orang Perlu Uang Tapi Jangan Beribadah Kepada Uang Jangan Menempatkan Uang Sebagai Sasaran Tujuan Utama Sampai Ke Gereja Tidak Sempat Karena Kerja Karena Alasan Kerja Ini Sudah Tidak Betul Sudara Sudara Berdosa Kepada Tuhan Saya Tau Betul Kalau Weekend Itu Kalau Kerja Gajinya Double Bahkan Triple Tetapi Jangan Sampai Nilai Uang Tadi Itu Mengalahkan Nilai Ibadah Sudara Kepada Tuhan Rugi Besar Sudara Pikir Oh Kalau Saya Kerja Weekend Saya Bisa Dapat Double Triple Pay Keliatannya Sudara Dapat Nilai Duit Nilainya Bisa Dihitung Terbatas Biar Double Biar Triple Tetap Bisa Dihitung Bisa Dikalkulasi Sebatas Ya Segitu Kan Tetapi Apa Yang Bakal Sudara Terima Dari Tuhan Ketika Sudara Menempatkan Dia Sebagai Yang Utama Dalam Hidup Ini Sudara Menghormati Dia Sebagai Yang Utama Dalam Hidup Ini Berkatnya Itu Bukan Cuma Sekedar Duit Sudara Bukan Kesehatan Kesehatan Sudara Kesehatan Sudara Sudara Berkat Sudara Berkat Sudara Sampai Ketika Sudara Sekolah Ketika Sudara Bekerja Sudara Bisa Bekerja Dengan Cerdas Dengan Baik Disukai Orang Itu Juga Karena Berkat Tuhan Amin Orang yang disukai orang itu kadang-kadang orang sederhana Tapi disukai orang Diberkati Ada banyak toko Toko yang jual barang yang sama Tapi kadang sudah bisa lihat ya Ada satu toko yang rame luar biasa Yang satunya sepi luar biasa Jual barang yang sama Harga yang sama Kenapa yang satu rame yang lainnya sepi Kenapa? Karena berkat Tuhan ada mengalir disitu Amen Setelah ini penting sekali Kesehatan, kekuatan kita, perlindungan Itu semua berkat Tuhan Ada banyak orang yang mengalami kesialan dalam hidupnya Jalan ke seleu Nanti Keluar rumah sedikit Masuk angin Naik mobil Diserempet beca Ada saja Pernah gak sudah ketemu sama orang yang begini Keliatannya dapat duit Keliatannya bisa Bisa happy Tapi ternyata hidupnya gak happy Saudara Baru Naik mobil baru Tiba-tiba beca dari belakang Dare Saudara mau minta ganti rugi Gak bakal bisa Saudara Jangan bandingkan Nilai ibadah kita kepada Tuhan itu dengan duit Keliru besar Kalau saudara menghargai nilai ibadah saudara kepada Tuhan Berkatnya itu lebih dari sekedar duit Saudara Saudara bisa menikmati hidup ini dengan betul-betul happy Mungkin duitnya tidak triple Tidak double Tetapi happy-nya itu yang gak bisa dibeli Amen Happy-nya itu yang orang gak bisa beli Biarpun dia punya duit sekalipun Kalau hari ini kita masih bisa sekolah Sekolah itu ibadah kepada Tuhan Karena itu sekolah baik-baik Bukan cuma sekedar pulang dapati jasa Tidak Tapi berprestasilah Setinggi mungkin Semaksimal mungkin Bukan cuma sekedar Karena menyenangkan orang tua Tetapi karena menyenangkan Tuhan Karena ada banyak anak yang kepingin sekolah Enggak bisa sekolah Apalagi sekolah di luar negeri Seperti saudara Enggak bisa Tapi saudara bisa dapet kesempatan sekolah di luar negeri Saudara harus bersyukur Harus ingat selalu bahwa Studi saudara adalah ibadah saudara kepada Tuhan Keluarga saudara Itu merupakan satu ibadah kepada Tuhan Jangan taking for granted Mentang-mentang saudara sudah laku kawin Terus Saudara anggap Ya kan sudah Sudah selesai Saya sudah laku kawin Sekarang sudah No no saudara Saudara bisa punya keluarga Bisa punya family Bisa punya suami Istri Bisa punya anak Bisa punya orang tua Itu semua berkat dari Tuhan Ada orang yang sampai nangis-nangis Jengking-jengking Minta sama Tuhan Dapet jodoh Tidak dapat-dapat saudara Sungguhan ini Karena itu janganlah kita Taking for granted Jangan kita menganggap itu sepele Tidak Tidak ada satupun dalam hidup kita Hari ini yang bisa disebut sepele Coba sebutkan apa yang bisa disebut sepele Tidak ada yang sepele Pekerjaan saudara Bukan sepele Maaf Bapak saya cuma kerja gini aja Hasilnya tidak banyak Loh Itu tidak sepele saudara Karena yang lain Sementara yang lain Kena PHK Saudara masih dapat kerjaan Itu luar biasa Berapa banyak hari ini Kemarin saya dapat kabar Dick Smith ya Dick Smith Tutup Ribuan orang di PHK Ada 3000 outlet Yang akan ditutup Jadi kalau saudara mau beli Barang-barang elektronik Serbulah Dick Smith hari ini Karena murah-murah Diobral barangnya Saudara Pernahkah saudara berpikir Bahwa pekerjaan yang hari ini Diberikan kepada saudara Itu Adalah anugerah Tuhan Kebaikan Tuhan Jangan semua dinilai dengan duitnya Ini salah besar Persahabatan Jangan dinilai dengan duit Pekerjaan Jangan dinilai dengan duit Mungkin orang berkata Loh Pak Saya ini kerja Cari duit Betul Kerja cari duit Tetapi Jangan menilai Ibadah kepada Tuhan Itu dibandingkan dengan duit Karena berkatnya Tuhan Itu lebih Besar Daripada duitnya Amen Saudara bisa kerja Berangkat kerja sehat Pulang kerja sehat Itu karena berkat Tuhan Saudara Ada banyak Kemarin saya lihat di TV Orang berangkat kerja Sudah baik-baik Nggak Nggak ngalamin sesuatu Terus Nggak pulang lagi Masuk kamar jenazah Kenapa? Karena ada kecelakaan kerja Di tempatnya Saudara kita ini bisa kerja Pagi hari Pulang kerja Sampai rumah itu Karena anugerah Itu karena kebaikan Tuhan Karena itu jangan sampai Nilai ibadah kita Kepada Tuhan ini Dihitung sama duit Ini bahaya Kalau saudara mau tahu Orang mata duiten Ya orang seperti ini Itu yang mata duiten Semuanya dihitung sama duit Sampai cari pacar pun Dihitung duitnya Kantongnya berapa ya? Naiknya apa ya? Kerjaannya apa ya? Wih Yang begini ini ngeri Karena apa? Dia akan hidup Di atas duit Semua Hitungannya duit Padahal hidup ini Tidak bisa selalu diselesaikan Sama duit Siapa yang percaya? Iya Hidup ini tidak bisa selalu diselesaikan Sama duit Jadi kalau duit itu Menguasai pikiran saudara Bertobat pagi ini Betul-betul saudara minta Supaya pikiran kita ini Disucikan sama Tuhan Supaya melihat bahwa Hidup ini sebuah ibadah Kepada Tuhan Sekolah saudara Ibadah kepada Tuhan Rumah tangga Keluarga saudara Ibadah kepada Tuhan Persahabatan Itu ibadah kepada Tuhan Saudara Saudara kadang-kadang Saudara berani bayar Kamu jadi teman saya ya Tak bayar 1 juta Bisa enggak? Bisa Bisa Tapi orang bersahabat Dengan duitnya Duit saudara Bukan dengan saudara Nanggap enggak saudara ya? Karena itu Hargai persahabatan Hargai persahabatan itu Lebih dari sekedar duit Orang salah kecil-kecil Sedikit-sedikit Biarlah gitu Tutup mata lah gitu Jinjailah gitu Saudara ya Kenapa? Karena persahabatan Kekeluargaan itu Nilainya mahal Saudara Enggak bisa dibeli sama uang Amen Kalau saudara Menganggap persahabatan Itu bisa dibeli sama uang Saudara keliru besar Kekeluargaan Persahabatan Persaudaraan itu Enggak bisa Dibeli sama uang Kamu cinta oleh saya ya Tak bayar Ngotiao Bisa enggak? Bisa? Artinya saudara cinta sama duitnya Bukan cinta sama orangnya Betul enggak? Kalau cinta itu Enggak bisa dibayar Saudara Coba tanya Sini suami istri Yang ada Tanya Lu dulu cinta sama gua Kenapa? Coba tanya Coba tanya Padahal dulu Saudara Waktu naksir Istri suami Saudara itu Masih jelek Kerempeng Pucat Enggak punya duit Iya kan? Bukan belum jadi bos loh Belum loh Tapi kok bisa Pasangan saudara Mau suka sama saudara Iya toh Saudara Itu anugerah Jangan Taking for granted Mentang-mentang sekarang sudah Kawin terus saudara Lupakan itu semua Keliru besar Banyak suami-suami yang mengeluh kepada saya Berkata Pak Istri saya itu cuma mikir Gaji saya Tok pak Nggak mikirin saya Loh kok bisa Berkata begitu Iya saya pulang ya Dibiarin aja Cuma ngomong aja Pak Makanannya ada di kulkas Saudara Betul Saudara sudah Memberikan itu semua Sudah baik Tapi ada satu yang perlu Perhatian Lain loh saudara Sambil saudara Nonton TV Sambil ngomong Pak makanan yang di kulkas Ya bisa memang suami-saudara Ngambil makanan sendiri di kulkas Manasi sendiri di Di microwave Terus makan sendiri Ya bisa Tapi beda nilainya Dengan ketika saudara Bangun berdiri Hai pak Welcome Puji Tuhan Kamu sudah pulang ya Kamu pulang selamat ya Sehat Puji Tuhan Terus saudara Sediakin minum Sediain makanan Itu nilainya Beda Saudara Amen Saya percaya Kenapa banyak orang Mengabaikan hal-hal Kecil Dalam tanda petik Seperti itu Karena gak peka Bahwa hidup ini Ibadah kepada Tuhan Gak peka Bahwa dari hal-hal Yang kecil itu Bisa menimbulkan Yang besar Saudara Kalau suami saudara Merasa diperhatikan Dicintai Sungguh-sungguh oleh istri Dan bahkan Sebaliknya oleh suami Lain saudara Hatinya itu lain Saudara Amen Lain Hari ini Kalau saudara Boleh melayani Tuhan Itu pun juga Ibadah Jangan Take him for granted Karena Kalau saudara Bisa melayani Tuhan Itu semua Karena Anugerahnya dia Karena itu Kalau saudara Dikasih Kesempatan Tuhan melayani Saya bersyukur Dalam hidup saya Saya udah janji Sama Tuhan Kalau Tuhan Kasih saya Kapasitas Saya gak mau menolak Saya tidak pernah Dalam hidup saya Saya minta sama Tuhan Tuhan Terlalu berat Tuhan Pelayanan saya ini Terlalu berat Kurangi Tuhan Jangan Tuhan Oh Gak mau saya Karena saya tahu Tuhan tidak pernah Mengurangi kapasitas Seseorang Nambahi Iya Baca Baca Matius 25 Disitu terakhir Tuhan berkata begini Barang siapa yang memiliki Dia akan Diberi Barang siapa yang tidak memiliki Apapun yang ada padanya Akan Diambil Tuhan tidak pernah Mengurangi kapasitas hidup kita Tapi Tuhan akan Selalu menambahkan Kapasitas hidup kita Kelihatannya sudah tambah Berat Tambah Berat Tambah Berat Tidak Kenapa Karena Tuhan tahu kapasitas Sedara Kemampuan sedara Jadi jangan pernah menolak Kalau Tuhan beri Tuhan kasih kesempatan Jangan pernah menolak Bilang Terima kasih Tuhan Karena kau mempercayai saya Amen Terima kasih Tuhan Karena kau mempercayakan Pelayanan ini kepada saya Dan kalau Tuhan sudah mempercayakan Pelayanan itu kepada kita Saudara hargai betul-betul Jangan cuma sekedar Alah Cuma gini aja Malah ini di gereja Tidak dibayar kok Gratisan kok Saudara Jangan berkata Gratisan Yang bayar Tuhan Amen Gereja Saudara Tidak bisa bayar Saudara Tidak kuat bayar Saudara Duitnya tidak cukup Karena saudara Terlalu profesional Tapi Bapak di sorga Yang membayar Yang memberikan Kepada saudara Dengan apa? Dengan kehidupan ini Saudara Masih dikasih hidup Hari ini Puji Tuhan Sementara yang lain Saudara Jadi almarhum Kita masih bisa hidup Masih bisa menikmati Lontong cap gome Haleluya Betul gak saudara? Jangan dianggap itu Oh gak dibayar Jadi saya nanya saja Mau Melayani hari ini Oke Besok melayani Oke Minggu depan Tidak melayani Oke Oh gak oke Saudara Kenapa? Saudara melayani dia Raja Segala raja Kalau bos di dunia Tidak mau Saudara Dilayani dengan Sekedarnya Alakadarnya Tidak Itu yang Bisa membayar Saudara Terbatas Terbatas Bayari Saudara Terbatas Tapi Tuhan Bayari kita Itu tidak Terbatas Saudara Tidak bisa Beli Satu hari Tidak bisa Kalau besok pagi Saudara bilang Eh cukup Lu hidup Pulang Pulang Saudara Amin Siapa yang mengizinkan kita masih hidup hari ini Dia Karena itu jangan taking for granted hidup ini Karena itu hidup ini adalah ibadah Amin Coba ngomong kiri kanan setelah Ingat ya Hidup ini Ibadah Sekolah Ibadah Pekerjaan Ibadah Keluarga Ibadah Jangan sampai lupa ini Saudara Jadi kalau saudara Mau menikmati hidup ini Bersyukur Lihat hidup ini Sebagai sebuah ibadah Kepada Tuhan Nah mengapa Seringkali kita ini Kurang bersyukur Kepada Tuhan Atas hidup ini Saudara tak kasih tau Rahasianya Kenapa Banyak orang Termasuk orang Kristen Tidak bisa bersyukur Dalam hidup ini Saya kasih tau saudara Otak kita itu mengeluarkan Satu hormon yang namanya Dopamin Nah hormon Dopamin ini Itu yang disebut Sebagai neurotransmitter Dilepaskan oleh otak kita Ini supaya bisa Kalau saudara bisa bergerak Hari ini Untuk movement itu Karena adanya hormon ini Kalau enggak Saudara cuma hidup Ini Tak bisa bergerak Kalau bisa bergerak Bisa dandan Bisa make up Bisa ngeliat Saya ini cantik apa enggak ya Itu karena hormon dopamin Saudara bisa mengingat Punya utang Ingat Gitu ya Itu karena hormon dopamin ini Kalau enggak saudara utang Enggak ingat saudara Utang kemarin hari ini Sudah lupa Kalau punya utang Karena hormon dopamin ini Saudara Bisa Pleasurable Reward Bisa merasakan Seneng Kalau Saudara dapat gaji Dapat hadiah Itu karena hormon dopamin ini Tapi termasuk juga Hormon dopamin ini Bicara tentang Behavior And cognition Bicara tentang Sikap Dan pengertian Lalu bicara tentang Saudara bisa tidur Itu karena hormon dopamin ini Kalau enggak Saudara cuma melek terus Ketap Ketip terus Ada disini orang yang Susah tidur Pasti ada yang enggak beres Sama hormon dopaminnya Mungkin kekurangan Hormon dopamin Sampai enggak bisa tidur Gitu ya Tapi ada orang yang Tidurnya berlebihan Ada enggak Ini sama enggak beresnya Saudara Tidur mulai jam 3 Siang Bisa bangun Besok paginya Jam 9 pagi Ada yang bisa begitu Ini karena enggak beres Hormon dopaminnya Kebanyakan mungkin Saudara ya Tidurnya enggak kenal waktu Suasana hati Mood Itu juga karena Hormon dopamin Sudah bisa belajar Learning Something Itu karena Hormon dopamin ini Nah segala kelebihan Ataupun kekurangan Hormon dopamin ini Membuat Fungsi-fungsi Yang seharusnya dikerjakan Menjadi enggak beres Tadi yang saya katakan ya Jadi enggak beres Saya kasih contoh Fungsinya hormon dopamin Yang bikin orang itu Enggak bisa mengucap syukur Bukan salahnya Hormon dopamin Bukan Hormon dopamin ini baik Karena dihasilkan oleh otak Itu enggak masalah Tetapi kita sendiri Kita sendiri ini yang Yang menanggapi Hormon ini Yang membuat kita ini Keputusan-keputusan Yang 90% tadi itu Enggak beres Itu kita sendiri Satu hari dibuat Percobaan Orang bikin kuetart Tau ya kuetart ya Satu dibikin bunder Satu dibikin bentuknya Peseki Disajikan Semua orang disuruh coba Merasakan Kuetart yang satu Dikasih harga Dikasih tulisan disitu Harganya 15 dolar Kuetart yang lain Dikasih harga 35 dolar Beda Lalu orang Suruh nyoba Apa yang terjadi Orang bilang Yang 35 dolar ini Rasanya lebih gurih Lebih enak Lebih moist Gitu ya Lebih nikmat Dan sebagainya Dibandingkan dengan Harga yang Dibandingkan dengan Kuetart yang harganya 15 dolar Padahal dua kuetart ini Dibikin persis sama Dari adonan yang sama Yang satu dicetak Modelnya bunder Yang satu dicetak Modelnya Persegi Dihias sama semua Dengan bahan yang sama Hanya karena yang satu Dikasih tanda 35 dolar Yang satu dikasih tanda 15 dolar Itu orang sudah Langsung Ngejudge Yang 35 dolar Lebih enak Daripada yang 15 dolar Nangkep gak Suruh ya Salah siapa Salah hormon Dopaminnya Atau salah orangnya Sendiri Salah orangnya Sendiri Karena kita ini Sudah terbiasa Gitu ya Pikiran kita ini Kayak tadi Mau terduiten Gitu ya Karena dipengaruhi Dengan nilai-nilai Tadi itu Setelah berpikir Kalau nilainya 35 dolar Wah pasti lebih enak Daripada yang 15 dolar Ya itu Nanti boleh dibikin Percobaan Ya Boleh dibikin Percobaan Bagi seorang yang bisa Bikin kue Coba bikin percobaan Setelah bikin kue Yang sama Dihias Yang sama Yang satu Kasih Orang nilai 15 dolar Yang satu Kasih Orang nilai 75 dolar Suruh nyoba Seluruh jemaat Nanti Setelah akan melihat Hasilnya Bagaimana Jelas Bukan salah Hormon dopaminnya Tetapi Salah Kita sendiri yang ngejudge Orang-orang itu yang ngejudge Dengan dasar apa Cuma tanda Tok loh saudara Cuma dikasih tanda Nilainya 35 dolar Itu sudah dianggap Bagus Berapa banyak Kita ini beli Beli barang Karena harga Karena harga Kalau yang mereknya LV Wah ini masih bagus Ada yang mereknya Hermes Wah ini Masih mahal Padahal Belum tentu Dibandingkan dengan Yang produk Tanggulangin Belum tentu Atau produknya Jibaduyut Belum tentu Kenapa Karena Merek Berapa banyak Kita dalam hidup ini Dipengaruhi oleh Hal-hal seperti itu Sehingga Waktu kita bawa Bikin tas Mereknya Jibaduyut Kita kurang happy Tapi begitu Tas kita diganti Dengan mereknya Hermes Kita langsung Happy Betul gak Ya apa ya Iya toh Iya Kenapa Karena ini Karena kita Salah ngejudge Hidup ini Bukan karena Berapa nilai Depositur Saudara Di bank Bukan karena Berapa nilai Aset Apa Property Saudara Bukan Bukan karena Itu yang Membuat Saudara happy Saudara ingat Perumpamaan 5 2 1 Talenta Ada yang dikasih 1 2 5 Talenta Yang dapet 2 Talenta Dengan yang 5 Talenta Dipuji Tuhan Karena Pas sudah Melakukan Tanggung jawabnya Terhadap Kapasitas Yang Tuhan Berikan Yang Tuhannya Berikan Sama-sama Kasih 2 Dia berhasil 2 Kasih 5 Dia berhasil 5 Dapet 5 Sama-sama Dipuji Sama Tuhannya Dengan Pujian yang Sama Nah inilah Yang disebut Kebahagiaan Bahagiaan Itu bukan Karena Sama-sama Kita Sama-sama Punya 10 Kamu 10 Saya 10 Happy Saya Kalau Kamu 10 Saya Cuma Dua Nggak Happy Saya Keliru Saudara Bukan Karena Itu Hidup Ini Kalau Mau Bersyukur Jangan Terus-terusan Nilai 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 Yang Bisa Dihitung Tadi Itu Saudara Nggak Bakal Bisa Bersyukur Tapi Bersyukurlah Ketika Saudara Bisa Melihat Nilai Yang Tidak Terhitung Nilai Yang Terhitung Tadi Terbatas Biar Berapapun Nilainya Tas Hermes Tadi Itu Terbatas Coba Saya 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 Ajak Seder Berpikir Saya Pakai Tas Hermes Nilai Satu Tas Harganya Ada yang 50 juta Ada yang 100 juta Ada yang 150 juta Satu tas Ini Berharga Nggak Berharga Nggak Berharga Berharga Mana Tas Ini Sama Yang Pakai Yang Pakai Pakai Tapi Begitu Pakai Tas Hermes Lupa Kalau Diri Saudara Ini Lebih Berharga Dari Tas Saudara Jadi Jangan Sampai Kehidupan Kita Ini Dibikin Berharga Oleh Karena Apa Yang Saudara Pakai Selalu Ingat Bahwa Hidup Yang Saudara Milik Ini Hidup Ibadah Kepada Tuhan Itu Yang Berharga Bukan Dari Apa Yang Saudara Pakai Jadi Saudara Pakai Apapun Silahkan Pedi Kira Kira Begitu Jangan Sampai Serem Minder Karena Saudara Pakai Tas Merci Baduyut Oh Jangan Karena Hidup Kita Ini Lebih Berharga Daripada Apa Yang Kita Pakai Amen Mari Kita Bersyukur Bukan Karena Apa Yang Kita Punya Mari Kita Bersyukur Karena Siapa Yang Kita Punya Lain Saudara Lain Saudara Lihat Suami Saudara Sekarang Sudah Kempot Kurus Gak Nganteng Lagi Terus Saudara Gak Bisa Menghargai Keliru Keliru Biar 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 Kempot Masih Ada Ayo Daripada Tidak Ada Wanteng Kayak Marlon Brando Tapi Sudah Almarhum Saudara Janda Yang Mending Hari Ini Saudara Masih Punya Suami Betul Nggak Biar Kempot Biar Enggak Ganteng Lagi Biar Kurus Tapi Itu Suami Saudara Hargailah Dia Amen Itu Istri Saudara Biar Enggak Langsing Lagi Sekarang Sudah Langsung Enggak Apa Berharga Dia Amen Hargai Dia Banyak Kita Kurang Menghargai Kenapa Karena Pikiran Kita Pada Apa Tadi Apa Yang Saya Punya Lupa Bahwa Yang Berharga Itu Adalah Siapa Yang Saya Punya Amen Bukan Apa Apa Itu Barang Kalau Siapa Itu Orang Amen Itu Penting Siapa Yang Kita Punya Tuhan Yesus Berharga Dia Amen Siapa Yang Kita Punya Saya Masih Hidup Berharga Kita Hidup Kita Ini Berharga Jangan Sampai Nilai Kehidupan Kita Ditentukan Dengan Arlogy Rolex Kita Tas Hermes Kita LV Kita Jangan Sampai Itu Yang Membuat Hidup Saudara Nilai Hidup Saudara Ini Berharga Keliru Besar Keliru Besar Amen Satu Hidup Ini Ibadah Itu Yang Membuat Hidup Kita Bisa Bersyukur Puji Tuhan Tidak Minder Saudara Mau Kemana Saja Pake Apa Saja Naik Apa Saja Happy Saudara Bersyukur Bukankan Apa Yang Saudara Pakai Amen Yang Kedua Bersuka Cita Ini Penting Banyak Orang Baru Bisa Bersuka Cita Kalau Mengalami Halal Yang Baik Kalau Kerjaan Lancar Happy Saya Kalau Semua Oke Happy Saya Padahal Saya Makasih Tahu Saudara Faktanya Hidup Ini Colorful Colorful Artinya Tidak Selalu Merah Tidak Selalu Kuning Tidak Selalu Putih Tidak Selalu Hitam Kira Kira Begitu Ada Pasang Ada Surut Ada Naik Ada Turut Ada Kurang Ada Lebih Ya Ada Duka Cita Ada Suka Cita Ada Baik Ada Buruk Itulah Fakta Kehidupan Realitinya Itu Begitu Yang Cuma Hidup Mulus Cuma Ada Di Film Lahir Jadi Anak Orang Kaya Besar Kerja Jadi Konglomerat Nanti Mati Masuk Surga Itu Cuma Di Film Yang Ada Hidup Itu Realitanya Itu Bisa Naik Turun Pasang Surut Bisa Kurang Lebih Itu Hidup Itu Faktanya Jadi Kalau Hari Ini Sudah Menghadapi Hidup Yang Naik Turun Pasang Surut Dan Sebagainya Biasa Itulah Kehidupan Amen Itulah Sesuatu Yang Biasa Yang Tidak Luar Biasa Nah Banyak Orang Baru Bisa Bersuka Cita Kalau Yang Dia Alami Happy Baik Peliru Justru Keputusan Kita Untuk Bersuka Cita Dalam Setiap Situasi Itu Yang Akan Membuat Segala Keadaan Kita Jadi Baik Amen Jadi Ketika Kita Mengambil Keputusan Aku Akan Bersuka Cita Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupanku Ini Mau Naik Mau Turun Mau Pasang Mau Surut Mau Apapun Juga Aku Akan Bersuka Cita Itu Yang Membuat Ketika Sudara Naik Sudara Happy Ketika Sudara Turun Pun Sudara Tetap Happy Amen Mau Mengalami Situasi Apapun Juga Sudara Akan Tetap Happy Karena Keputusan Kita Untuk Bersuka Cita Itu Yang Membuat Keadaan Kita Menjadi Baik Yang Tidak Baik Menjadi Baik Yang Sudah Baik Menjadi Lebih Baik Itu Karena Keputusan Kita Untuk Bersuka Cita Saya Menikmati Hidup Ini Dari Hal Yang Paling Kecil Saya Bersyukur Bagi Saya Tidak Ada Yang Kecil Karena Semua Yang Dari Tuhan Itu Besar Kemarin Saya Dikasih Burung Sama Jemaat Saya Ini Pecinta Binatang Saya Dikasih Burung Burungnya Lucu Sekali Saya Menikmati Betul Saya Bilang Burung Ini Kok bisa Cantik Luar Biasa Kayak Begini Luar Biasa Selain Nikmati Semua Yang Dihadirkan Tuhan Dalam Hidup Saudara Seharusnya Kita Bersyukur Bukan Karena Alasan Yang Lain Tetapi Karena Alasan Yang Firman Tuhan Katakan Di Dalam Ayat Yang Kelima Karena Tuhan Itu Baik Kasih Setianya Untuk Selama Lamanya Dan Kesetiaannya Tetap Turun Temurun Itu Alasan Kita Untuk Bersuka Cita Jadi Yang Happy Bukan Cuma Sedara Tapi Turun Temurun Anak Cucu Saudara Keturunan Saudara Generasi Generasi Saudara Akan Bersuka Cita Seumur Hidup Kita Akan Bersuka Cita Satu Hari Ada Auction Lelang Ini Saudara Saya Mau Kasih Tahu Kenapa Seringkali Kita Tidak Bisa Bersyukur Satu Hari Ada Lelang Lelangnya Unik Lelangnya Itu Adalah Uang Notes Uang Kertas Nilainya 20 Dollar Siapa Yang Mulai Mau Menawar Mau Beli Uang Notes Ini Dengan Nilai Berapa Dimulai Dengan Satu Dollar Ketika Uang Notes Ini Dimulai Ditawarkan Dengan Satu Dollar Banyak Orang Angkat Tangan Lalu Ditawarkan Lagi 2 Dollar Banyak Sampai 20 Dollar Masih ada yang menawar Saya pikir Kalau sudah Lelang 20 Dollar Uang Notes Uang Harganya 20 Dollar Ditawarkan 20 Dollar Mestinya kan ya Kalau sudah Mencapai nilainya Dia kan Berhenti Lelangnya Ternyata Ini Tidak Saudara Saya pikir Berhenti Ternyata 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 Orang Masih Berani Ngebit Menawar Uang Yang cuma 20 Dollar Dengan Nilai Yang Lebih Dari 20 Dollar Nah Ini Saya Mau Kasih Tahu Saudara Akhirnya Uang Ini Terbeli Dengan Nilai Berapa 40 Dollar Saudara Mau gak Beli Uang 20 Dollar Dengan 40 Dollar Mau gak Kalau dalam Tadak Normal Enggak ada Yang mau Oh nilainya 20 Kok mau Dibeli 40 Enggak ada Yang mau Tetapi Ketika Lelang Itu Dilakukan Ketika Sudah Mencapai 20 Dollar Dan Masih Ada Ngebit Disinilah Bedanya Sebelum Nilai Mencapai 20 Dollar Maka Hormon Dopamin Tadi Yang Dilepas Oleh Otak Tadi Itu Yang Kerja Ngitung Disini Wah Kalau Saya Beli 1 Dollar Untung 19 Dollar Kalau Saya Beli 15 Dollar Masih Untung 5 Dollar Itu Hormon Dopamin Ngitung Tapi Begitu Mencapai Lelang Tadi Mencapai 20 Dollar Apa Yang Bergerak Kenapa Lelang Masih Terus Hormon Adrenalin Yang Bergerak Hormon Adrenalin Mengalahkan Hormon Dopamin Tadi Sehingga Berani Dia Kenapa Ini sudah Urusan Gengsi Harus Menang Harus Gua yang Menang Tidak boleh Orang lain Yang menang Ini Adrenalin Jadi Kalau Hari ini Sedara Bisa Menjinakkan Menguasai Diri Sedara Terhadap Dua Hormon Dopamin Maupun Adrenalin Tadi Hidup Sedara Akan Berbahagia Sedara Akan Bisa Bersyukur Tapi Kalau Enggak Sedara Salah Ngejudge Tadi Orang Yang Terus Terusan Kena Hormon Adrenalin Tidak Bisa Happy Sedara Maunya Menang Terus Pokoknya Harus Gua Yang Nomor Satu Gua Yang Benar Gua Yang Dipuji Bisa Happy Enggak Bisa Bersyukur Enggak Bisa Hidup Yang Pusatnya Pada Gua 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 Tadi Adrenalin Terlalu Tinggi Tadi Tidak Bisa Dikontrol Hidup Enggak Bisa Bersyukur Kalau Tidak Bisa Bersyukur Atas Hidup Ini Enggak Bisa Happy Tidak Bisa Menikmati Hidup Ini Biar Dikasih Umur Seratus Tahun Sudara Tidak Bisa Happy Tapi Kalau Sudara Bisa Bersyukur Atas Hidup Ini Sudara Bisa Happy Kenapa Karena Sudara Menikmati Segala Berkat Yang Tuhan Sediakan Di Dalam Kehidupan Ini Saya Bersyukur Punya Mama Umur 91 Tahun Waktu Datang Kesini Ada yang Saya Sudah Ngomong D Mami Ini Kakinya Sakit Karena Pak Karena Urat Syarafnya Kecepit Tadi Tidak Bisa Bergerak Banyak Lagi Kurang Gerakannya Kurang Saya Berkata Dalam Hati Saya Alah Urat Kecepit Gampang Itu Bagi Tuhan Saya Bila Bila Saya Mendoakan Saya Berdoa Buat Mama Saya Kemarin Tidak 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 Mama Saya Berkata Begini Mami Rasanya Sudah Sembul Kaki Sudah Tidak Sakit Lagi Dulu Kakinya Mami Yang Sebelah Kiri Kurus Sekarang Jadi Gemuk Ini Mama Saya Sembul Saudara Dari Urat Kecepit Sembul Sekarang Boleh Saudara Ajak Balapan Lari Boleh Haleluya Amen Orang yang bersyukur Dia akan menikmati Hidup ini Satu Ibadah Dua Bersuka cita Amen Janganlah Ibadah Sudah ditentukan Dengan apa yang Sudara punya Janganlah Sukacita Sudah ditentukan Dengan Keadaan Yang menimpa Saudara Karena Keputusan Sudara untuk Bersuka cita Akan membuat Semua situasi Yang menimpa Sudara Jadi baik Jadi bisa Sudara nikmati Kaki sakit pun Sudara nikmati Percaya One day Pasti sembuh Karena di dalam Tuhan Tidak ada yang mustahil Yesaya Versal 53 Ayat yang kelima Mengatakan Oleh Bilur-bilurnya Kita sudah Disembuhkan Janjinya Tuhan Sudara sakit apa saja Tidak peduli sakitnya Bagi Tuhan itu Enggak Enggak pusing Enggak peduli sakitnya Karena Kuasa Tuhan Lebih Dari segala-galanya Mampu Menyembuhkan Segala sakit Penyakit Apapun Sakit Saudara Amen Ingat ya Kunci Hidup Yang bersyukur Satu apa Ibadah Kedua apa Sukacita Mari Mari kita Tentukan Kepala Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Untuk hidup Yang kau Berikan Kami bersyukur Untuk setiap Situasi Yang kau Izinkan Terjadi Dalam Kehidupan Kami Kami bersyukur Untuk segala Kasih Setiamu Yang sudah Engkau Berikan Dalam Hidup Kami Sungguh Semuanya Itu Tak Ternilai Ampuni Kami Kalau kami Belum Menempatkan Engkau Di atas Segala-galanya Tapi Biarlah Mulai Hari Ini Tuhan Engkau Menempatkan Kami Menempatkan Membuat Kami Menempatkan Engkau Di atas Segala-galanya Sehingga Kami Boleh Bersyukur Dalam Kehidupan Kami Tidak Taking For Granted Terhadap Segala Yang Tuhan Sudah Berikan Dalam Kehidupan Kami Kami Boleh Menikmati Engkau Dan Menikmati Kehidupan Ini Dengan Penuh Sukacita Terima Kasih Bapak Hamamu Sudah Selesai Bicara Tapi Kami Percaya Roh Kudus Kau Belum Selesai Memberkati Kami Menteri Firman Di Dalam Hati Dan Pikiran Kami Semua Jadilah Seperti Apa Yang Sudah Engkau Janjikan Dalam Kehidupan Kami Hidup Yang Berlimpah Hidup Yang Penuh Kepastian Masa Depan Yang Penuh Harapan Hidup Kekal Yang Diselamatkan Tuhan Terima Kasih Ya Bapak Mari Roh Kudus Silahkan Engkau Yang Menolong Kami Untuk Mempraktekkan Firman Di Dalam Setiap Detil Kehidupan Kami Sehingga Kami Hidup Berbahagia Karena Persyukur Senantiasa Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Tuhan Berkat Istora Tuhan